Antara zakat fitri dengan zakat mal, ini duluan zakat fitri Antara zakat mal dengan zakat fitri yang orang lain biasanya menyebutnya zakat fitra Muhammadiyah sudah menetapkan istilahnya dengan zakat fitri Maka teman-teman lazismu ini juga harus refleks menyebut zakat fitri Kalau lazismu, lazismu Muhammadiyah kamu menyebut zakat fitra Berarti kemuhammadiyah diragukan Berarti keberadaannya di lazismu ini masih perlu di training kembali Karena ini sudah hasil kesepakatan Musyawarah Majlis Tarji sejawa tengah Mungkin 4 tahun yang lalu atau lebih itu sudah disepakati kita gunakan zakat fitri Nah, zakat fitri itu sebenarnya mulai adanya perintah di bulan Ramadan Tahun 2 Hijriah Dan ini beriringan awal mula siam Ramadan Siam Ramadan Perintah untuk melaksanakannya di bulan Syahban Jadi ayat 183 surat Al-Baqarah Yang kita semua sudah sering baca, hafal Itu turunnya di bulan Syahban Di bulan Syahban tahun 2 Hijriah Nah, maka bulan Ramadannya Awal mula siam Ramadan Dan mulai ada zakat fitri Nah, ini berdasarkan data-data di kitab sejarah Kitab fikir, kitab hadis Bahkan di beberapa kitab tafsir Kita hanya sifatnya merangkum saja Apa yang para ulama mencatatnya Dan satu di antara argumen yang dijadikan dasar Adalah sebuah hadis Yang bersama dari Abdullah ibn Umar r.a Karena ini Ibn Umar Abdullah dan Umar Dua sahabat Sehingga menyebutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Farada zakat al-fitri Min Ramadan Ala kulli nafsin Ngal muslimin Hurin Au abdin Au rajulin Au imraatin Sahirin Au kabirin Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Telah mewajibkan zakat fitri Pada bulan Ramadan Atas setiap orang muslim Yang merdeka Amba saya laki-laki Perempuan Anak-anak Maupun orang dewasa Hadis rewan muslim ini Tidak menyebut tahun Tapi Para pensara hadis Kemudian juga para sejarawan Ini mengkaitkan Perintah Wajibnya zakat fitri Di bulan Ramadan Yaitu tahun 2 Ijriah Artinya pertama kali ada zakat Fitri itu tahun 2 Ijriah Dan itu pertama kali melaksanakan siam Ramadan Nah Untuk zakat malnya Ini mulai Ada Di bulan berikutnya Setelah Ramadan Yaitu bulan Yaitu bulan sawal Tahun 2 Ijriah Ini kita Mengutip dari Catatan Ahli tafsir yang sangat populer Ibn Ibn Kathir Yaitu ketika menafsirkan Firman Allah Ta'ala Di dalam Surat Al-Mu'minun Ayat 4 Yaitu Dan orang-orang yang menunaikan zakat Ini memberi keterangan Kebanyakan ahli tafsir Berpendapat bahwa Yang dimaksud dengan zakat disini adalah Zakat mal Atau Kekayaan Walaupun ayat itu Turun di Makkah Padahal Zakat itu sendiri Diwajibkan di Madinah Pada tahun 2 Ijriah Ini ada catatannya Pada tahun 2 Ijriah Fakta ini menunjukkan bahwa Zakat yang diwajibkan Di Madinah Yang mempunyai nisot Dan besar tertentu Bila tidak demikian Berarti zakat diwajibkan Pertama kali di Makkah Allah berfirman Dalam Al-Quran Surat Al-An'am Ayat 141 Yang turun di Makkah Dan keluarkanlah zakatnya Pada hari panennya Ini kalau Mohon maaf Kita yang baca Tanpa ada bantuan dari Ahli tafsir Kayaknya juga bingung Sudah ada penjelasannya Sudah ada keterangannya Juga masih bingung Mereka sudah sore gini Lelah Mikirnya Karbebie ini Kadang yang mikir Bingung Jadi Ayatnya turunnya di Makkah Tapi kok Kewajibannya di Madinah Coba baru dua Kalimat ini Turun di Makkah Wajibnya di Madinah Ini sudah bingung Itu Seperti halnya Ini saya keluar sedikit Biar Bingungnya bertambah Saya suka membuat orang-orang Tawa bingung Ini biar Tidak kesan saya ceramah Biar ada Dialek diantara kita Kita semua sepakat kan Bahwa Solat Lima waktu Diwajibkan ketika Nabi Muhammad Di mana itu Di Mekkah Betul kan Di Mekkah Itu waktu terjadinya Islami Raj Itu Sekitar tahun Ke Dua belas Kenabian Dua belas Kenabian Nah Padahal Ada riwayat Bahwa Satu Surat Al-Fatihah itu Turunnya Justru di Medinah Ada Riwayat begitu Kemudian kedua Perintah Wudhu Itu Ayatnya Madania Pertanyaannya Waktu Diperintahkan Solat Di Medina Itu Di Mekkah Itu Pakai Fateha Dan Wudhu Pakai Wudhu Dulu Enggak Itu Kira-kira Ini Seperti Dwi Biar Biar Mumat Gitu Ini Kan Ada Sebuah Fenomena Dalam Sejarah Yang Kadang Kita Enggak Mikir Jauh Kita Kan Sudah Jadi Bahwa Solat Sarat Sahnya Harus Wudhu Kemudian Tidak Sah Solat Kecuali Dengan Al-Fateha Itu Sudah Jadi Sekarang Dulu Waktu Proses Awal Tidak Begitu Artinya Sudah Ada Solat Belum Ada Perintah Wudhu Sudah Ada Solat Belum Ada Al-Fateha Sudah Terus Solat Y Ini Menjadi Sebuah Pertanyaan Yang Kadang Menjawabnya Juga Butuh Sejarah Sejarah Dan Urutan Urutan Nuzul Ayat Urutan Urutan Apa Hadis Hadis Yang Menjelaskan Hal itu Pentingnya Juga Mengenal Urutan Urutan Al-Quran Turunya Surat Surat Al-Quran Saya punya Kajian Khusus Terkait Urutan Turun Surat Surat Dalam Al-Quran Itu Saya punya Kajian Kuliah Subuh Di Gentang Tidak Tafsir Berdasarkan Urut Yang Ada Di Musab Al-Quran Tapi Berdasarkan Urut Turun Tinjauan Dari Sisi Kronologinya Saba Penuzulnya Sejarahnya Baru Masuk Ketafsirnya Itu Ada Kajian Seperti Itu Nah Disini Ingin Dijelaskan Bahwa Sudah Ada Kewajiban Zakat Tapi Belum Ada Nisot Nya Di Dalam Surat Al-Mu'minun Tadi Ini Al-Mu'minun Al-Ladhinahum Fisolatim Khosya'un Walladhinahum Anillahu Muhridun Nah Ayat keempat Walladhinahum Lizzakati Fa'ilun Kan Orang-orang Yang menunaikan Zakat Ini bagian Daripada Sifat Orang Mu'min Yang Sukses Nah Kok Tadi Disebutkan Bahwa Ayat ini Turunnya Di Mekah Padahal Kita sudah menyebut Kewajiban Zakat Khususnya Zakat Mal itu Sendiri Ketika Nabi Sudah Di Madinah Nah Terus Bagaimana Menjamak Atau Mengumpulkan Antara Turunnya Ayat Dengan Ketentuan Kewajiban Zakat Nah Disinilah Kemudian Para Ulama Merangke Keterangan Keterangannya Bahwa Dimekah Diwajiban Zakat Tanpa Ketentuan Nisotnya Dan Kadar Yang Dikeluarkan Nah Seperti Keterangan Said Sabeq Dalam Bukunya Fiki Sunnah Pada Bab Zakat Menerangkan Bahwa Kewajiban Zakat Pada Permulaan Islam Secara Mutlak Umum Tidak Dibatasi Harta Yang Wajib Di Zakat Itu Dan Juga Tidak Ditentukan Kadar Zakatnya Yang Sedemikian Itu Karena Soal Zakat Diserahkan Kepada Kesadaran Dan Kemurahan Kaum Muslimin Nah Barulah Bahwa Pada Tahun Kedua Setelah Hijri Dan Dan Ini Menurut Keterangan Yang Masyur Yang Populer Ditetapkan Besar Dan Jumlah Tiap Jenis Harta Dan Dijelaskan Secara Terperinci Dijelaskan